Dewi Maut, jilid 38. Akan tetapi, karena di situ terdapat Kaisar Cengtung, yang dengan penuh kasih sayang menuntunya, menghibur dan merangkulnya, ratu ini dapat juga melanjutkan perjalanan dan baru pada keesokan harinya, setelah matahari mengusir kegelapan malam, In Hang mengajak mereka berhenti di dalam hutan. Aduh, kakiku rasanya seperti mau patah-patah, hamilah mengeluh dan dia duduk di atas rumput, kakinya dipijati oleh Kaisar Cengtung. Melihat ini, In Hang membuang muka dan wajahnya menjadi merah sekali. Kurang ajar, pikirnya. Orang-orang bangsawan ini sungguh tak tahu malu. Kalau dia tidak ingat bahwa yang berada di hadapannya itu adalah Kaisar Kerajaan Beng dan Ratu dari Raja Sabutai, tentu dia telah menghajar mereka, atau setidaknya meninggalkan pergi tanpa peduli akan mereka lagi. Untuk menutupi rasa marahnya dan muaknya, tanpa menoleh dia berkata, kita terpaksa melakukan perjalanan hanya di waktu malam, kalau siang kita beristirahat di dalam tempat-tempat tersembunyi, suaranya dingin dan datar. Hening sejenak dan tiba-tiba In Hang mendengar suara langkah kaki mendekatinya, akan tetapi dia tidak peduli dan dia tidak mau menoleh ke arah mereka. Sebuah tangan yang halus menyentuh pundaknya. Ia menoleh dan kiranya hamilah yang duduk di sebelahnya dan kemudian merangkulnya. Hang lihiap, eh haha, sebaiknya engkau kupanggil Nci saja karena aku sudah menganggap engkau sebagai saudara sendiri. Nci Hong, kau, kau maafkanlah kami berdua. In Hang mengerutkan sepasang alisnya dan membuang muka. Urusan kalian tidak ada sangkut pautnya dengan aku katanya lirih dan dingin. Hamilah menarik napas panjang. Tentu engkau akan menganggap bahwa kami berdua tidak sopan atau tidak mengenal kesusilaan. Akan tetapi ketahuilah, di antara beliau dan aku, kami sudah saling mencinta sejak lama. Eh, bagaimana In Hang terkejut juga mendengar ini. Dan suamiku juga tahu akan hal itu, Nci. Tidak perlu ku buka lebih lebar rahasia keluarga kami, akan tetapi ketahuilah bahwa aku cinta kepada Kaisar, dan sebaliknya beliau juga cinta kepadaku. Dan hubungan kami bukanlah hubungan gelap, seperti ku katakan tadi, suamiku juga tahu dan, dan menyetujuinya. Hanya ini yang dapat ku katakan, Nci Hong. Karena cintakulah maka aku mau berkorban sampai seperti ini, untuk membebaskannya, kemudian, aku akan turut denganmu dan kembali kepada suamiku, suaranya menjadi berdua sekali. Hem, In Hang tak dapat berkata apa-apa lagi karena dia merasa heran, kaget, dan juga terharu. Dia menoleh kepada Kaisar yang masih duduk. Melihat In Hang memandang kepadanya, Kaisar mengangguk-angguk dan memandang kepada Hamila dengan sinar matu yang mesra, penuh cinta kasih. Hem, biarlah aku mencari bahan makanan, kata In Hang dan dia lalu bangkit dan pergi meninggalkan orang-orang yang sudah saling peluk lagi itu. Sampai dua hari dua malam mereka melakukan perjalanan yang lambat sekali. Selama ini In Hang melihat betapa mereka itu berkasih-kasihan dengan mesra sehingga dia menjadi malu sendiri dan selalu menjauhkan diri, akan tetapi setelah jauh, dia duduk termenung dan terbayanglah wajah. Bun Hou. Membayangkan dia berkasih-kasihan dengan Bun Hou seperti halnya Kaisar dan Hamila, membuat darah ini berulang kali menarik napas panjang dan berulang kali pula mencela dan memaki diri sendiri. Sungguh tidak tahu malu kau bentaknya dalam bisikan kepada diri sendiri setiap kali dia membayangkan dirinya dan Bun Hou bermesraan. Pada hari ketiga, ketika mereka baru saja berhenti dari perjalanan semalam suntuk yang sangat melelahkan, dan In Hang sedang membuat api unggun, dibantu oleh Kaisar dan Hamila yang mengumpulkan daun-daun kering, mendadak terdengar suara ketawa dan dari balik batang-batang pohon berlompatan keluarlah beberapa orang yang membuat In Hang terkejut sekali hingga pendekar wanita ini melepaskan ranting yang dipegangnya. Di hadapannya sudah berdiri Godi Sien Kou, Hwa Hwa Chin Jin, Hei Sien Kou, dan Bong Tai Su, empat orang sakti yang membantu pembesar Taekam Wang Chin itu. Akan tetapi In Hang sama sekali tidak menjadi gentar dan dia bahkan bersikap tenang memandang mereka seorang demi seorang dengan sinar matanya yang tajam dingin, lalu terdengarlah dia berkata, suaranya datar dan penuh tantangan, kalian orang-orang tua datang menyusul kami mau apa? Hei hei hei, ya Pin Hang, engkau masih bertanya kepada kami? Bukankah pertanyaan itu sebaiknya diajukan kepadamu? Mau apa engkau mengajak Tawanan dan Ratu Hamila ke tempat seperti ini? Sebelum In Hang sempat menjawab, tiba-tiba saja Kaisar yang telah bangkit berdiri sambil menggandeng tangan Hamila itu berkata dengan suaranya yang lantang, Kami melihat bahwa kalian adalah orang-orang Hong yang menjadi kaki tangan si pengkhianat Wang Chin. Apakah sampai sekarang kalian belum menyadari bahwa Wang Chin menyarat kalian orang-orang tua kelembah penghinaan, hendak menjual negara kepada bangsa lain dan bahwa sekarang usaha si pengkhianat Wang Chin telah mengalami kegagalan dan berada di ambang kehancuran? Dengan sukarlah kami ikut melarikan diri bersama nona Hong. Kalian mengejar ini mau apa? Hayo jawab. Kaisar yang muda itu memang memiliki wibawa yang hebat. Pandang matanya, sikapnya, kata-katanya, semua mengandung wibawa besar sehingga sejenak keempat orang tua itu tak mampu menjawab. Bahkan Godi Sien Kou yang biasa pandai bicara, kini menunduk dengan muka merah. Akan tetapi, segera nenek ini dapat menguasai dirinya kembali dan dengan suara yang kurang galak dia berkata, Kami mengejar untuk membawa Kaisar dan Ratu kembali ke benteng. Kaisar menudingkan telunjuknya ke arah empat orang tua itu, sebuah gerakan yang juga mengandung wibawa, kemudian dia berkata lantang, Dengarlah, hai para penghianat bangsa. Aku lebih percaya kepada seorang musuh seperti Raja Sabutai daripada kepada penghianat-penghianat seperti kalian. Kalau Sabutai yang datang menyusul, aku akan menyerah tanpa perlawanan. Akan tetapi aku tidak sudi menjadi tawanan kalian, dan lebih baik mati. Nona, beranikah engkau melawan mereka? Inhang langsung mengangkat dadanya yang sudah membusung itu sehingga semakin menonjol karena dia merasa kebanggaannya timbul dapat melindungi Kaisar yang begini gagah sikapnya. Tentu saja hamba berani jawabnya tegas. Nah, aku perintahkan engkau untuk membasmi penghianat-penghianat bangsa seperti mereka itu, Nona kata pula Kaisar. Dengan sikap tenang dia lalu menggandeng tangan hamila, diajaknya duduk di bawah sebatang pohon agar wanita muda itu tidak kepanasan, duduk di atas rumput hijau sambil siap untuk menonton pertandingan. Meskipun dia yang terancam bahaya, namun Kaisar bersikap tenang saja seolah-olah dia yakin akan kemenangan Nen Hang, atau seolah-olah dia tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. Enci Hong, hati-hati lah ratu hamila juga berseru ke arah Nen Hang. Nen Hang menoleh dan memandang ke arah ratu yang cantik itu dengan senyum terima kasih. Dia semakin bangga. Kaisar itu muda dan gagah berani, ratu itu cantik jelita dan manis budi, sungguh tidak percuma membela orang-orang seperti mereka. Apalagi dia sendiri memang semenjak dahulu merasa tidak suka kepada empat orang ini, terutama kepada Goni Sien Kou karena dia masih teringat akan kematian kakak iparnya, istri dari kakak kandungnya, Yap Kun Liong, yaitu wanita cantik jelita yang tewas dalam keadaan menyedihkan itu. Sampai sekarang, dia mempunyai dugaan keras bahwa nenek inilah yang telah membunuh istri kakak kandungnya itu. Nen Hang lalu melangkah maju menghadapi empat orang itu, sinar matanya menyambar-nyambar, kemudian dia berkata, Aku tahu bahwa tiga orang locian pual, Hwa Hwa Chin Jin, Hei Sien Kou, dan Bou Tai Su hanya terbawa-bawa saja oleh lima bayangan dewa dan yang menjadi perantara adalah Gobi Sien Kou. Kalau Semwi Locian Pua masih dapat menyadari kesalahan, Semwi boleh pergi meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat masing-masing, akan tetapi kalau hendak menemani Gobi Sien Kou mati di sini, silakan. Hebat sekali ucapan gadis muda ini, karena meskipun kata-kata yang halus itu ditujukan kepada tiga orang tokoh yang merupakan datuk-datuk golongan hitam itu, namun jelas bahwa dia merendahkan Gobi Sien Kou dan juga membayangkan bahwa dia tidak takut menghadapi pengeroyokan mereka berempat. Hei hei hei, sungguh lancang mulutmu, bocah setan. Kau kira menghadapi kami akan semudah itu? Kau kira membunuh kami akan semudah engkau membunuh istri Apkun Leong yang tidak berdaya itu? Hei hei hei, jangan mimpi. Ucapan Gobi Sien Kou ini membuat seseorang yang semenjak tadi bersembunyi di balik sebatang pohon besar hampir saja berseru kaget. Mukanya berubah, lalu dia mengintai dengan hati-hati dan perhatiannya semakin tercurah karena hatinya tertarik sekali. Dia seorang laki-laki tua yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih, berpakaian sederhana dan sikapnya masih gagah sekali. Tiba-tiba saja laki-laki tua ini menyelinap, gerakannya cepat bukan main dan tahu-tahu dia sudah lenyap ke dalam semak-semak melukar. Yang menyebabkan dia menghilang ini adalah karena dia melihat berkelebatnya seorang lain yang baru datang, seorang yang juga seperti dia, menyelinap dan mengintai ke depan dan kini orang itu, seorang wanita cantik, dengan gerakan ringan sekali telah meloncat ke atas sebatang pohon besar dan dari cabang ke cabang dia berloncatan seperti seekor tupai saja, mendekati tempat Inhang menghadapi empat orang tua itu. Inhang dan empat orang tua yang tengah dihadapinya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka sedang dalam keadaan siap untuk bertanding, dalam keadaan tegang dan perhatian mereka tercurah kepada lawan yang berada di hadapan masing-masing. Andai kata tidak sedang demikian, betapapun ringan dan cepat gerakan laki-laki tua dan wanita cantik itu, agaknya mereka berempat tentu akan dapat melihatnya atau setidaknya dapat menimbulkan kecurigaan mereka akan adanya orang yang mengintai. Mendengar ucapan Gobi Sienkou itu, Inhang menjadi merah mukanya, lantas matanya menyorotkan sinar berkilat dan dia tersenyum mengejek. Memang engkau seorang yang rendah, Gobi Sienkou? Sejak dulu aku tahu bahwa engkau seorang pengecut yang suka memutar balikan kenyataan. Kau mengatakan bahwa aku membunuh istri kakakku itu, akan tetapi tuduhanmu itu hanya untuk menutupi perbuatanmu yang hina. Tak ada alasan bagiku kenapa aku harus membunuh istri kakakku, sungguhpun aku tidak berhubungan dengan kakakku. Sebaliknya, istri kakakku itu adalah bekas muridmu, dan sejak dahulu kau tidak setuju jika muridmu itu menjadi istri kakakku. Kau memang nenek tua bang kahina. Bocah setan, makanlah tongkatku teriak Gobi Sienkou yang sudah marah sekali dan tongkatnya yang butut dan berwarna hitam itu sudah meluncur cepat sekali, digerakkan oleh tangannya, mengirim serangan kilat ke arah perut Inhang. Hu Hinhang mendengus dengan nada mengejek, lalu dia mengelap dengan mudah dan di detik berikutnya, sinar remas dari pedang Hang Chu Kiam telah menyambar ganas ke arah leher Gobi Sienkou. Teranggut bunga api berpijar ketika tongkat nenek itu menangkis pedang akan tetapi nenek itu terhuyung dan hampir jatuh. Gobi Sienkou sudah terlampau tua, usianya sudah 75 tahunan, tenaganya telah banyak berkurang maka biarpun dia masih sangat lihai dan ilmu pedangnya yang dimainkannya dengan tongkat, yaitu Pek Eng Kiam Sud, ilmu pedang Garuda Putih, amat berbahaya namun karena sudah mulai lemah maka benturan tongkat dengan pedang Enhang yang masih memiliki tenaga sepenuhnya membuat dia hampir roboh. Kembali kakek yang mengintai dari dalam semak-semak belukar itu membelalakan mata pada waktu melihat pedang di tangan Enhang yang tadinya dipakai sebagai sabuk. Dia memandang heran dan juga kagum, apalagi ketika kini tanpa banyak cakap HWA HWA Chinjin, Hek Isiankou, dan Boutai Semaju mengeroyok. Kakek yang bersembunyi itu mengerutkan alis dan seluruh aurat di tubuhnya menegang. Dia melirik ke arah kaisar dan kakek ini menggeleng-geleng kepala dengan kagum. Kaisar muda itu menonton dengan tenang, sedikit pun tidak khawatir dan dia masih merangkul leher hamila yang cantik itu dengan amat mesra, kadang-kadang mencium rambut atau muka wanita itu sekilas dengan gerakan penuh kasih sayang. Gila, sungguh gila benar kakek yang bersembunyi itu mengomel seorang diri. Gila dan aneh, akan tetapi perhatiannya kembali tercurah ke tempat pertempuran di mana In Hang menghadapi pengeroyokan empat orang tua itu dari empat penjuru. Gadis cantik itu memang hebat sekali. Tubuhnya sampai lenyap terbungkus sinar pedang keemasan yang bergulung-belung menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan kadang-kadang sinar pedang yang bergulung-belung itu mencuat ke sana-sini menyambar ke arah empat orang pengeroyoknya secara yang tidak tersangka-sangka dan dengan kecepatan kilat. Gobi Sienkou menggerakkan tongkat butut hitamnya dengan hati penuh penasaran. Dia masih berusaha mendapatkan kembali ketangkasannya seperti puluhan tahun yang lalu, namun percuma, karena memang tenaganya sudah banyak berkurang, padahal Pek Eng Kiamsut membutuhkan gintang hebat dan kecepatan seperti seekor burung garuda. Hwa Hwa Chinjin memainkan kebutannya yang terbuat dari bulu monyet salju yang hanya hidup di kutub utara dan kebutan ini sangat kuat. Karena maklum bahwa gadis itu tidak boleh dipandang ringan, Tosu ini tidak malu-malu untuk ikut mengeroyok dengan senjata di tangan, ditemani pula oleh Hei Sienkou yang telah menyerang pula dengan pedang hitamnya yang berbahaya. Akan tetapi, yang paling berbahaya di antara ketiga orang tua itu adalah Bong Taisu. Meskipun pertapa ini hanya memergunakan lengan baju kanan-kiri, akan tetapi ternyata sambaran lengan bajunya sedemikian kuatnya sehingga mengejutkan hati In Hong. In Hong dapat menangkis semua senjata yang tiga macam itu dengan baik, bahkan setiap kali senjata bertemu, Gobi Sienkou dan Hei Sienkou selalu terhuyung atau senjata mereka terpental, dan Hwa Hwa Chinjin pun dengan susah payah baru dapat mengimbangi tenaganya. Akan tetapi setiap kali pedangnya bertemu dengan lengan baju Bong Taisu, In Hong merasa betapa telapak tangannya tergetar. 50 jurus telah lewat dan tetap saja 4 orang tua itu belum dapat merobohkan In Hong. Jangankan merobohkan, bahkan mendesak pun tidak mampu dan darah itu dapat membalas setiap serangan lawan dengan serangannya yang tak kalah hampuhnya. Malah ujung baju Gobi Sienkou telah putus terbabat pedang dan paha Hwa Hwa Chinjin tercium ujung sepatu In Hong, merobek celana tosu itu dan membuat pahanya terasa nyeri. Marahlah Hwa 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 Chinjin. Dia memberi tanda kepada partnernya, yaitu Hei Sienkou dan mereka mulai bergerak dengan ilmu In Yang Lian Hoan Kun. Dengan ilmu ini, gerakan mereka berdua menjadi otomatis dan saling melindungi, dan sesudah menggunakan ilmu ini, mereka berdua benar-benar merupakan pasangan yang amat tangguh. Bong Taisu sendiri juga merasa malu bahwa sampai demikian lamanya dia dan teman-temannya belum juga mampu mengalahkan darah muda ini, maka dia berseru melengking nyaring dan gerakan sepasang lengan bajunya menjadi lebih antep dan kuat. In Hang terkejut. Melihat pedang hitam menyambar dari kanan berbareng tongkat hitam menyambar dari depan, dia cepat mengelebatkan pedangnya. Kering-kering. Sinki. Sekaligus pedangnya menangkis pedang dan tongkat, dan terus meluncur ke arah Bong Taisu. Wut. Plak. Pedang di tangan In Hang terpukul sampai terpental dan membuat tubuh darah itu miring. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hwa-Hwa-Cinjin yang cepat memasuki lewongan itu dengan totokan kebutannya. Hud tim yang terbuat dari rambut monyet yang lemas itu digerakan dengan pengorahan sinkang keras hingga rambut itu menjadi kaku dan hud tim itu seolah-olah berubah menjadi sebatang pedang yang menotok ke arah ulu hatinya. Kagetlah In Hang karena pada saat itu pedangnya telah diputarnya lagi untuk menghalau sinar hitam dari pedang di tangan Hek Isian Kou sehingga tidak mungkin dipakai untuk menangkis hud tim yang mengancam ulu hatinya, sedangkan untuk mengelak, kedudukan tubuhnya tidak mengizinkan. Otomatis tangan kirinya bergerak dan otomatis pula dia telah mengerahkan Tian Te Sien Chiang yang pernah dia terima sebagai hadiah dari Kok Beng Lama. Wut, Plak, Des, Aungah tubuh Hwa 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 Chin Jin melayang dan terhoyung seperti sebuah layang-layang putus talinya karena tadi begitu dapat menangkis hud tim, tangan yang digerakkan secara aneh itu dan mengandung tenaga mukjija Tian Te Sien Chiang terus meluncur dan berhasil menggempur dada kakek itu. Tubuh Hwa 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 Chin Jin terbanting ke atas tanah dan tidak mampu bergerak lagi, mulutnya mengeluarkan banyak darah dan agaknya di saat itu juga nyawanya sudah hampir putus. Tubuhnya yang sudah tua tidak kuat menerima gempuran Tian Te Sien Chiang. Melihat ini, He Ki Siang Kou menjerit dan bersama Go Di Sien Kou dia sudah menyerang secara nekat. Pedang hitamnya mengeluarkan bunyi mendesing-desing ketika menyerang In Hang secara bertuli-tuli, diselingi dengan totokan-totokan maut yang dilakukan Go Di Sien Kou dengan tongkat hitamnya. In Hang yang juga tergetar pada waktu melakukan serangan tangan kiri dengan Tian Te Sien Chiang tadi, sekarang langsung memutar pedangnya menangkis. Dia harus cepat-cepat menggerakkan pedang karena kedua orang nenek itu kini benar-benar nekat dan marah sekali hingga dia sampai terdesak ke belakang, akan tetapi dengan mengeluarkan suara berdemcingan nyaring, pedangnya berhasil juga menghalau dua senjata nenek itu. Akan tetapi pada saat itu, Hwa Hwa Chin Jin yang sudah sekarat, tiba-tiba menggerakkan hudik timnya. Dari tempat dia rebah, bulu-bulu hudik tim itu meluncur deras bagai anak panah menuju ke arah tubuh In Hang. Setelah bulu-bulu hudik tim itu melesat cepat, barulah kakek itu terkulai dan tewas. In Hang terkejut bukan main, tidak mengira bahwa kakek yang disangkanya sudah tewas itu masih dapat menyerang demikian hebatnya. Cepat dia mencejak tanah dan tubuhnya mencelat ke atas, pedangnya masih sempat diputar menangkis senjata dua orang nenek yang lagi-lagi sudah menyerangnya. Akan tetapi pada saat itu pula, Bung Tai Su yang sangat penasaran dan agaknya sudah menanti-nanti kesempatan itu, mementak keras, lantas kedua tangannya bergerak dan dua lengan bajunya menyerang dengan amat hebatnya. Karena tubuh In Hang masih di udara, dia berusaha menghindarkan serangan maut ini dengan elakan, dan tangan kirinya menyambar, menangkis dengan pengerahan Tiantai Sin Chiang, gerakan untung-untungan karena dia tahu bahwa ujung lengan baju kakek itu kuat seperti senjata pusaka, dan dia menangkis dengan tangan kosong saja. Akan tetapi dia teringat akan pesan Kot Beng lama bahwa Tiantai Sin Chiang cukup kuat melindungi tangan kosong untuk menangkis senjata pusaka, karena itu daripada tubuhnya dimakan oleh senjata ujung lengan baju, lebih baik dia mencoba tangan kirinya. Ges! Plak! Tubuh Bung Tai Su berputaran dengan terhuyung. Kakek ini kaget setengah mati karena tangan kiri darah itu ternyata dapat menangkis bahkan mengembalikan lengan baju kirinya dengan tenaga yang sedemikian dasyatnya sehingga tubuhnya ikut berputar. Akan tetapi In Hang mengeluh karena pundaknya kena diserempeh tujung lengan baju kanan sehingga dia terlempar dan cepat dia berjungkir balik untuk menghindarkan serbuan musuh. In Hang menggigit bibirnya. Pundaknya yang kiri terkena sabetan ujung lengan baju dan nyerinya bukan main. Walaupun tulang-tulangnya tidak patah, akan tetapi pundak kiri itu terasa panas dan nyeri sehingga tangan kirinya menjadi setengah lumpuh. Bung Tai Su dan dua orang nenek itu menerjang kembali, akan tetapi tiba-tiba dari atas pohon terdengar seruan, tua bangka-tua bangka pengecut. Sesosok bayangan wanita menyambar turun dan tahu-tahu Yobi Kyok sudah berada di situ. Kalian hanya berani mengeroyok seorang kanak-kanak seperti muridku. Inilah gurunya, majulah kalau kalian sudah bosan hidup. Hek Isyanko sudah marah sekali, marah karena berduka melihat sahabatnya, dan juga kekasihnya semenjak mereka masih sama muda itu kini telah menggeleptak tewas, maka tanpa mempedulikan munculnya ketua Gio Ahang Pang yang dia tahu amat lihe itu, dia sudah membentak lagi dan melanjutkan serangannya kepada In Hong. Melihat ini, Bung Tai Su dan Godi Sien Kou juga ikut menerjang maju menghadapi Yobi Kyok Ketua Gio Ahang Pang yang sudah mencabut keluar Lui Kong Kiam di tangan kanan dan menghadapi mereka berdua dengan senyum mengejek. Terjadilah kini pertandingan dua rombongan yang sangat seru. In Hong hanya menghadapi seorang lawan, tentu saja lawan ini amat lunak baginya, akan tetapi karena pundak kirinya terasa nyari kalau di gerakan dan tangan kirinya masih agak lumpuh, maka tentu saja ketangkasannya menurun banyak dan dia hanya mengandalkan gerakan pedangnya saja. Dalam keadaan seperti itu, keadaannya menjadi seimbang juga dengan Heki Sien Kou dan mereka saling menyerang secara mati-matian. Walaupun Nobi Kyok sangat liai dan memandang rendah kedua orang lawannya, akan tetapi pertandingan antara dia dan dua orang tua itu pun hebat dan seru sekali. Boleh jadi tingkat Gobi Sien Kou masih kalah jauh olehnya, akan tetapi tingkat Bou Tai Su tidak berselisih banyak dengan ketua Gio Ahang Pang ini. Dia hanya menang cepat dan juga mempunyai dasar-dasar ilmu silat tinggi yang murni, warisan dari Panglima Dho Osi Manusia Sakti. Juga pedang Lui Kong Kiam di tangannya adalah pedang kilat yang amat hebat sehingga sesudah bertanding 50 jurus, ujung lengan baju kiri Bou Tai Su kena di babat buntung. Bou Tai Su terkejut dan marah, membentak beberapa kali dengan pengerahan hikang dan kedua tangannya melakukan pukulan jarak jauh. Angin dasyat menyambar ganas ke arah ketua Gio Ahang Pang itu, akan tetapi Gio Bikio tertawa, mengelak dan pedangnya yang mengeluarkan sinar kilat itu menghantam ke arah Gobi Sien Kou yang cepat-cepat menangkis. Trak! Tongkat butut hitam itu patah menjadi dua dan Gobi Sien Kou cepat meloncat jauh ke belakang. Tiba-tiba nenek yang curang ini meloncat lagi dan tahu-tahu dia sudah berada di belakang Kaisar dan Hamila, menodongkan sisa tongkatnya yang tinggal sepotong itu kemudian membentak. Tahan senjata! Kalau tidak, akan kubunuh Kaisar. Subo, harap mundur In Hang berteriak kaget. Dia sendiri cepat mundur meninggalkan Hei Sien Kou yang sudah didesaknya tadi. Jangan mundur, kalian basmi saja pengkhianat-pengkhianat itu kemudian nenek iblis ini. Biarlah kalau dia mau membunuh kami Kaisar berkata, sedikit pun tidak takut biarpun tongkat itu sudah menodong kepalanya. Subo, harap mundur kembali In Hang berteriak. Dengan ketawa mengejek Gio Bikio meloncat, mundur meninggalkan Bung Tai Su yang kini dapat bernapas lega. Tadi dia sudah terdesak hebat, nyaris tewas oleh sinar pedang kilat yang bergulung-gulung. Hem, tua bangka curang Gio Bikio berseru. Akan tetapi memang cukup berharga kalau Seri Baginda Kaisar ditukar dengan nyawa anjing kalian bertiga. Seri Baginda akan kubunuh apabila kalian tidak mau membiarkan kami pergi, kata Gio Di Sien Kou. Yo Pangcu, sebagai ketua Gio Hang Pang, kau berjanjilah bahwa kau akan membiarkan kami pergi kalau aku melepaskan Kaisar. Hayo berjanji. Gio Bikio kembali tersenyum mengejek. Melihat betapa Gio Di Sien Kou yang telah amat ketakutan itu bisa saja berlaku nekat dan membunuh Kaisar serta hamila, In Hang cepat berkata. Subo, berjanjilah. Nyawa beliau terlalu berharga untuk dikorbankan. Yo Bikio menengus, kemudian dengan perasaan gemas dia berkata, Nenek Iblis tua bangka, biarlah sekarang aku berjanji akan membiarkan kalian bertiga pergi apabila kau membebaskan Kaisar. Akan tetapi lain kali, begitu bertemu dengan aku, kepalamu yang sudah tua bangka itu akan kuancurkan. Nona In Hang, kau pun berjanji yang sama Gio Di Sien Kou bertanya kembali, ditujukan kepada In Hang. Gadis ini mendongkol sekali. Nenek itu ternyata amat cerdik, karena kalau saja dia tidak disuruh berjanji, begitu Kaisar dibebaskan tentu dia akan menyerang nenek itu. Karena nenek itu ternyata cerdik dan menanyanya, terpaksa dia mengangguk. Aku berjanji akan membiarkan kalian bertiga pergi asal Seri Baginda dibebaskan. Tiba-tiba saja nenek dari Gobi itu terkekeh girang, bagus, kalian tentu orang-orang yang selalu memegang janji, bukan manusia hina. Hamila, engkau lah yang menjadi gara-gara sampai Kaisar dapat lolos, maka aku tak akan mengampunimu dia lantas mengangkat tongkatnya, hendak memukul ratu itu. Gobi Sien Kou, tadi kau telah berjanji akan tetapi In Hang menjadi pucat karena dia teringat bahwa janji tadi hanya mengenai diri Kaisar, sama sekali tidak menyebut nama Hamila. Hehehe, siapa berjanji untuk wanita yang tidak setia ini dia mengangkat tongkatnya. Gobi Kio hanya memandang dengan senyum mengejek, adapun In Hang berdiri terlalu jauh untuk dapat menyelamatkan nyawa Hamila. Mampuslah kau Gobi Sien Kou lalu menggerakkan tongkatnya menghantam ke arah kepala Hamila. Pada saat itu, tiba-tiba dari balik semak-semak berkelebat bayangan putih dan orang itu adalah kakek yang tadi bersembunyi, tangannya diangkat menangkis dengan pengerahan tenaga. Plak, krak. Tubuh Gobi Sien Kou terguling reboh dan kepalanya pecah karena ternyata tangkisan kakek itu sedemikian kuatnya hingga pukulan tongkat itu membalik mengenai kepalanya sendiri sampai pecah. In Hang memandang dengan matel, terbelalak. Dia mengenal kakek yang amat lihai itu, yang bukan lain adalah Cia Keng Hong, ketua dari Cien Ling Pai. Adapun kaisar sendiri menjadi girang bukan main melihat betapa kekasihnya selamat, maka dia lalu merangkul Hamila yang menangis dalam pelukannya. Kaisar yang sejak muda dahulu sudah tahu akan sepak terjang kakek ini, mengenal pendekar sakti itu, maka dia lalu berkata girang. Ah, ternyata Cia Tai Hiap ketua Cien Ling Pai yang sudah menyelamatkannya waratu Hamila. Sungguh kami merasa girang sekali, Cia Tai Hiap. Cia Keng Hong lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan kaisar itu dan memberi hormat. Kaisar menggerakkan tangan menerima penghormatan itu dan menyuruh pendekar sakti itu berdiri lagi. Sementara itu, Yobi Kyok menjadi marah bukan main karena kemunculan Cia Keng Hong itu seolah-olah menonjolkan pendekar itu dan menaruh dia di belakang, karena nyatanya pendekar sakti itulah yang sempat menyelamatkan nyawa Hamila. Karena itu, dengan marah dia lalu menggerakkan pedangnya, menudin ke arah muka Bong Taisu dan Hek Isyankou. Kalian ini anjing-anjing tua harus mampus. Bong Taisu dan Hek Isyankou terkejut, akan tetapi mereka berdua siap menghadapi wanita sakti yang galak itu. Subo, kita sudah berjanji melepaskan mereka tadi In Hang memperingatkan. Yobi Kyok meragu. Sementara itu Cia Keng Hong, kakek yang diam-diam merasa kagum akan sepak terjangnya Pin Hong, kini baru tahu mengapa gadis putri sahabat baiknya itu menjadi seorang gadis yang demikian dingin dan ganas sepak terjangnya. Kiranya yang menjadi biang keladi adalah wanita yang menjadi gurunya ini. Di dalam pengintayannya tadi dia dapat mengenali dasar watak In Hang yang baik, tidak seperti gurunya ini yang benar-benar merupakan Dewi Maut yang tidak mengenal ampun. Maka dia pun berkata, suaranya berwibawa, orang yang tidak memegang janjinya adalah orang yang wataknya rendah. Yobi Kyok bagaikan disambar petir. Dia membalik dan memandang ketua Cien Ling Pai itu dengan meco berapi-api. Sementara itu, In Hang yang sudah mengenal watak gurunya yang amat keras, cepat menggunakan kesempatan itu berkata kepada Bawu Tai Su dan Hek Isyuan Kou. Jiwilo Chiang Pua harap segera pergi dan membawa jenazah mereka. Sejenak Bawu Tai Su memandang kepada Cia Keng Hong, kemudian berkata, kiranya engkau yang bernama Cia Keng Hong, ketua dari Cien Ling Pai, dia mengangguk-angguk. Pinto ada peninggalan pesanan dari mendiang Tian Hwa Chin Jin, biarlah lain kali saja Pinto sampaikan, sekarang tidak ada waktu. Bawu Tai Su lalu melangkah pergi, menyambar jenazah Hwa Hwa Chin Jin, diikuti oleh Hek Isyuan Kou yang juga memanggul jenazah Gobi Sien Kou. Sebentar saja bayangan dua orang kakek dan nenek yang lihai itu sudah lenyap dari tempat itu. Yobi Kyok sejak tadi memandang kepada ketua Cien Ling Pai dengan mat mendelik dan muka merah. Dia tidak mempedulikan lagi kakek dan nenek yang melarikan diri itu. Ketika Cia Keng Hong yang merasa akan pandangan mati itu menoleh kepadanya, Yobi Kyok tersenyum mengejek, wajahnya dingin sekali. Melihat ini, berdebar jantung In Hong. Dia telah mengenal gurunya dengan baik dan tahu benar bahwa saat ini gurunya marah bukan main dan tentu akan terjadi hal yang hebat. Akan tetapi yang dihadapi gurunya adalah Cia Keng Hong, kakek ketua Cien Ling Pai yang sudah terkenal di seluruh dunia akan kesaktiannya. Maka dia pun tidak berani mencegah keduanya dan dia hanya mendekati kaisar dan hamila yang masih duduk di tempat tadi dengan sikap tenang. Hem, kiranya inikah yang telah terkenal di seluruh dunia, ketua dari Cien Ling Pai yang pernah diobrak-abrik oleh lima bayangan dewa terdengar Yobi Kyok berkata, suaranya mengandung penuh ejakan. Cia Keng Hong tersenyum. Dia adalah seorang pendekar sakti, pendekar besar, ketua perkumpulan yang telah sangat terkenal akan kegagahannya, maka dia pun bukan seperti kanak-kanak yang hatinya mudah dibakar. Mendengar kata-kata itu, dia memandang Yobi Kyok seperti memandang seorang anak nakal. Dan kiranya engkau lah yang telah merusak anak sahabat baikku, Yakin Hong adik Yab Kun Leong ini. Aku merusak keluarga Kun Leong atau akan membuat mampu sepadanya, engkau peduli apa? Apakah kau hendak membela Yab Kun Leong? Yobi Kyok mementak makin marah karena dia diingatkan kepada Kun Leong, satu-satunya pria di dunia ini yang pernah dan selalu dicintanya, akan tetapi yang telah menyakitkan hati karena menolaknya. Cia Keng Hong menjeleng kepalanya. Aku tidak hendak membela siapa-siapa, hanya amat disayangkan bahwa engkau sudah menyeleweng, padahal ternyata engkau lah yang telah mewarisi pusaka bokor emas milik mendi yang panglima besar dehao itu. Yobi Kyok tertawa. Tidak kau sangka, ya? Engkau sama bodohnya dengan para datuk yang dulu pernah memperebutkannya. Dan dengan kepandayan yang sudah kuperoleh ini, dengan mudah aku akan dapat mengalahkan engkau, orang suci ya. Subo, harap Subo bersabar. Apa perlunya mencari keributan lagi? In Hang yang merasa betapa sikap gurunya itu keterlaluan sekali, kini tidak dapat tinggal diam lagi dan menegur dengan halus. Yobi Kyok menoleh kepadanya. Huh, kau penakut. In Hang, mari kita bawa tawanan itu kembali kepada Raja Sabutai, sambil berkata demikian, tanpa menghiraukan lagi kepada kakek itu, dia menghampiri Kaisar Cheng Tung. Akan tetapi tiba-tiba Chia Keng Hang melangkah maju dan menghadang di depan Yobi Kyok. Pangcu dari Giyok Hang Pang, engkau tidak boleh membawa pergi Kaisar karena aku akan mengantar beliau kembali ke kota Raja. Tiba-tiba Biyok menghentikan langkahnya lantas membalikan tubuhnya dengan sikap penuh ancaman kepada Chia Keng Hang, orang tua, geramnya. Mengingat akan nama baikmu, aku masih berlaku sabar dan tidak menyerangmu. Akan tetapi sekarang engkau malah menantangku. Tidak ada siapa-siapa yang kutantang, akan tetapi Sri Baginda Kaisar telah berhasil lolos dari tawanan. Itu baik sekali dan aku akan mengawalnya ke kota Raja. Enak saja kau bicara. Akulah yang menentukan dia hendak dibawa kemana. Dan aku akan membawanya kembali kepada Raja Sabutai. Tidak. Terpaksa aku akan menentangmu, Yopangcu. Subuh, biarlah Sri Baginda Kaisar dikawal ke kota Raja oleh Chialo Chiam Pual, dan kita akan mengantar Ratu Hamila kembali. In Hang berkata dan Chia Keng Hang menoleh ke arah gadis itu dengan pandang mati senang. Akan tetapi, pada saat itu dia mendengar sambaran angin yang dasyat sekali dari arah Yopi Giyok berdiri, maka taulah pendekar sakti ini bahwa ketua Giyok Ahangpang itu telah menyerangnya. Dia tadi sudah menyaksikan gerak-gerik Yopi Giyok dan sudah mengenal sebagian dari gerakan yang bersumber pada ilmu kepandayan Panglima GHO, maka dia segera menduga bahwa tentu wanita inilah yang telah mewarisi ilmu-ilmu dari bokor emas itu. Yopi Giyok ini telah menyerang dengan pukulan kilat yang bertubi-tubi, juga mengandung tenaga sakti yang sangat hebat. Chia Keng Hang tidak berani memandang rendah pukulan ini, maka pendekar ini juga mengerahkan tenaga saktinya, menggerakkan dua tangannya menangkis. Muut! Plak-plak duk-duk-duk! Berkali-kali kedua pasang lengan yang sama-sama mengandung tenaga sakti itu bertemu dan akibatnya kedudukan kaki Yopi Giyok tergeser mundur sampai dua langkah jauhnya. Wanita itu terkejut bukan main. Ketua Chin Ling Pai itu hanya menangkis saja berkali-kali, namun tenaga tangkisan itu telah membuat dirinya terdorong ke belakang. Padahal baru menangkis, belum menyerang. Orang si Chia yang sombong, lihat pedangku ini. Singgak tampak sinar kilat ketika Lui Kong Kiam dicabut. Chia Keng Hang lantas memungut sebatang ranting dari atas tanah, sebatang ranting yang panjangnya tidak melebihi lengannya. Yopang Chu, bukankah itu Lui Kong Kiam yang dulu pernah menjadi milik Liyong Bu Kong? Tanyanya sambil memandang pedang bersinar kilat yang berada di tangan ketua Giyok Ahang Pang itu. Yopi Giyok tersenyum mengejek. Dia mampus di tanganku seperti juga engkau akan mati di tanganku sekarang, orang si Chia. Hayo kau keluarkan pedang usyang bok kiam yang terkenal itu. Chia Keng Hang menghela nafas panjang. Dia merasa betapa wanita ini seperti seorang anak kecil saja. Yopi Giyok, sembarang ranting pun sudah cukuplah untuk menghadapi pedangmu itu. Tentu saja Yopi Giyok menjadi marah sekali. Selama ini, kecuali ketika bertemu dengan pendeta lama tinggi besar yang seperti setan itu, dia tidak pernah menemui tandingan. Kini, kakek Cien Ling Pai ini menghadapi pedangnya dengan hanya sebatang ranting. Tentu saja ia merasa dipandang rendah dan dihina sekali. Maka, sambil berteriak mengeluarkan suara lengkingan tajam tinggi dan panjang, tubuhnya lalu menerjang ke depan, pedang kilatnya menjadi sinar bergulung-gulung. In Hang memandang dengan khawatir. Dia tahu akan kelihayan ketua Cien Ling Pai itu, akan tetapi hanya menggunakan ranting menghadapi pedang subonya, benar-benar merupakan bunuh diri. Tampak sinar hijau di antara sinar kilat itu, sinar hijau yang meluncur dan membelit-belit di antara sinar kilat, disusul suara berdemcingan dan tiba-tiba terdengar jeritan Yopi Giyok yang meloncat ke belakang dan dia mengusap lengan kanannya yang kena disabat oleh ranting itu, sakitnya bukan kepalang dan menimbulkan gorsan panjang, padahal lengan bajunya tidak robek. Yopi Giyok memandang terbelalak, hidungnya kembang kempis, kemudian kemarahannya memuncak. Dia menjerit panjang dan langsung menyerang lebih hebat daripada tadi. Subo, Jang A'aan In Hang yang melihat kehebatan serangan ini, serangan maut yang sekaligus merupakan serangan mengadu nyawa, karena dalam serangan ini seluruhnya dicurahkan kepada penyerangan tanpa memperhatikan pertahanan sama sekali. Keringet, cep! Ranting di tangan Chia Geng Hang patah menjadi dua, akan tetapi, pedang Lui Kong Kiam itu terlepas dari tangan pemiliknya dan menancap di atas tanah di depan kaki Yopi Giyok. Sejenak wanita itu terbelalak, hampir dia tidak mempercayai pandangan matanya sendiri bahwa pedangnya benar-benar sampai dapat terpukul lepas dari tangannya. Tahulah dia bahwa pendekar di depannya ini benar-benar memiliki kesaktian yang luar biasa, maka dia menjadi malu bukan main. Dia menyambar pedangnya, kemudian lari dari sana dan dari tenggorokannya keluar suara yang sukar ditentukan apakah itu suara ketawa ataukah suara menangis. Chia Geng Hang menghela nafas lantas menoleh kepada In Hang yang memandangnya dengan penuh kagum. Gurumu itu tinggi sekali ilmunya, sayang dia dikuasai oleh watak yang ganas dan aneh, mendekati kegilaan, katanya. Memang dia mendekati kegilaan oleh perasaan hatinya yang gagal karena ditolak oleh Kun Liong Koko, kata In Hang. Ah, begitukah Chia Geng Hang menggeleng-geleng kepalanya. Dia tidak merasa heran karena dia tahu bahwa akibat cinta gagal banyak mendatangkan bencana kepada manusia, semenjak zaman gurunya masih muda sampai pengalamannya sendiri. In Hang, katanya teringat kepada orang tua gadis itu kemudian memanggil nama gadis itu dengan mesra. Engkau telah melakukan perbuatan baik sekali dengan melindungi Sri Baginda. Sekarang, aku akan mengawal Sri Baginda Kaisar kembali ke kota Raja. In Hang mengangguk. Sekarang dia tunduk dan kagum terhadap kakek ini, tidak hanya kagum dengan kepandainya yang benar-benar hebat, akan tetapi juga kagum dengan sikapnya. Baiklah, lociampuwa. Saya akan mengantar ratu kembali ke benteng Raja Sabutai. Chia Geng Hang menghampiri Sri Baginda kemudian menjura dengan hormat. Marilah, Sri Baginda, hamba akan mengawal paduka kembali ke kota Raja. Kaisar Cheng Tung saling pandang dengan Hamila, sementara wanita cantik itu sudah bercucuran air mata. Mereka saling pandang, juga Kaisar itu kelihatan sangat berduka dan terharu sekali. Kemudian, Hamila mengeluarkan suara jerit-lirih dan mereka pun saling rangkul. In Hang menundukkan kepala, sementara Keng Hang membalikan tubuhnya dengan alis berkerut. Tentu saja dia tidak tahu apa yang terjadi antara dua orang ini, seorang tawanan dan seorang istri dari si penawan. Akan tetapi hal itu bukan urusannya dan dia pun tidak ingin mengetahuinya, akan tetapi telinganya tetap saja mendengar isak tangis Hamila. Sri Baginda, terpaksa saya harus, harus meninggalkan paduka, terdengar Hamila terisak. Hamila, tidak bisakah, engkau ikut dengan aku untuk selamanya suara Kaisar penuh kelembutan dan permohonan seperti suara seorang pemuda biasa merayu dan memujuk kekasihnya. Tidak mungkin, paduka juga tahu, betapa baiknya Sabutai, karena itu sudah menjadi kewajibanku untuk kembali kepadanya, selamat tinggal, Sri Baginda. Hamila, ah, perpisahan ini, mungkinkah pertemuan ini yang penghabisan? Bila kita dapat berjumpa kembali, agaknya hanya di alam baka kita dapat saling bertemu kembali, Baginda. Biarlah kalau di dunia ini kita tak dapat berjodoh, di dalam kehidupan kelak hamba akan menjadi pelayan paduka, menjadi SSSTTTT, di dalam pertemuan antara kita kelak, aku ingin menjadi suamimu, Hamila, Kaisar muda yang lagi gandrung asmara itu lalu melepaskan sebuah kalung dari lehernya, kemudian mengalungkan benda itu ke leher Hamila sambil berbisik, Hamila, kalung ini adalah pemberian ibundaku dan hanya boleh diberikan kepada permaisuriku. Hamila menggenggam kalung yang melingkari lehernya itu, kedua matanya yang berair memandang terbelalak. Tapi, tapi, kita, tubuh kita terpisah, akan tetapi hati kita tidak. Kau akan ku kenang sebagai satu-satunya istriku yang tercinta, biar akulah hiriah akan dilayani seribu orang wanita sekalipun. Ah, Sri Baginda, Hamila menangis, maka makin terharu dan beratlah hatinya untuk berpisah. Kau mintalah kebijaksanaan suamimu, Sabutai, agar kalau engkau melahirkan seorang putera, di samping nama pemberian Sabutai, juga diberi alias nama pemberianku, yaitu Cheng Hon Hou. Sambil mengangguk Hamila membisikkan nama itu untuk menghafalnya, kemudian dia berbisik, kalau perempuan, terserah kepadamu. Setelah mendekat sekali lagi, mereka pun berpisah. Hamila digandeng tangannya oleh En Hong dan pergi dari situ, dilikuti pandang macu kaisar yang berdiri dengan muka pucat. Ratu Hamila juga beberapa kali menoleh dan agaknya dia tentu akan lari kembali pada kekasihnya kalau saja tidak digandeng dengan kulat oleh En Hong. Sesudah bayangan dua orang wanita itu lenyap, barulah kaisar menghela nafas panjang dan bertanya kepada kakek Chin Ling Pai yang masih setia menantinya itu, Tialo Chiam Pual, apakah yang lebih menyedihkan daripada dua orang yang saling mencinta akan tetapi terpaksa harus berpisah? Tia Keng Hong yang pada masa mudanya juga banyak mengalami suka dukanya cinta, dapat memaklumi perasaan kaisar di saat itu, akan tetapi dengan jujur dia mengingatkan. Maaf, Sri Baginda, akan tetapi hamba kira bahwa cinta antara pria dan wanita pun hanya merupakan sebagian saja daripada hidup yang luas ini, terlebih lagi bagi paduka sebagai kaisar, karena di situ masih menanti tugas yang menyangkut kehidupan rakyat senegara. Dan kedudukan paduka kini telah dipegang oleh lain orang. Ini merupakan berita baru bagi kaisar dan dia cepat mendekati Keng Hong, memandang tajam dan bertanya, siapa dia? Beliau itu bukan lain adalah pangeran Cheng Ti, adik paduka sendiri yang dipaksa oleh para pembesar yang tidak setia kepada paduka, macam Buang Chin dan kawan-kawannya itu. Kaisar mengerutkan alisnya. Sungguh benar kata orang bijak zaman dahulu bahwa lebih mudah membedakan mana binatang buas dan mana yang jinak, karena manusia sukar ditentukan keadaan hatinya dari wajahnya. Loh Chiam Pua, engkau yang sejak dahulu sudah menjadi sahabat dan pembantu mendiang Panglima Besar The H.O., yang telah ku ketahui sejak kecil akan kesetiaanmu terhadap negara dan bangsa, ceritakanlah apa yang terjadi semenjak aku ditawan oleh Sabutai. Chia Keng Hong kemudian menuturkan semua yang dialaminya dan diketahuinya melalui penyelidikannya selama ini. Diceritakannya pula betapa pasukan orang-orang mancu dan hitam yang dipimpinnya tidak berhasil menolong Seri Baginda yang ditawan karena tidak ada bantuan sama sekali dari pihak Kota Raja, kemudian betapa dia pergi menyelidiki Kota Raja dan tahu bahwa pembesar-pembesar yang berkuasa, yang menjadi sekutu Wong Chin, sengaja membiarkan Kaisar tertawan tanpa ada usaha untuk menolong, kemudian bahkan mereka itu menentang para pembesar yang setia dan memaksa pengangkatan Pangeran Cengpi sebagai pengganti Kaisar. Kaisar mengangguk-angguk dan kini kedukaannya karena perpisahan dengan hamila itu sama sekali telah terlupakan olehnya. Sekarang pikirannya terisi penuh dengan persoalan kerajaan, maka persoalan lain terusir sama sekali. Begitulah keadaan pikiran manusia pada umumnya. Kita dipermainkan oleh pikiran yang selalu mengejar pengalaman yang menyenangkan dan sebaliknya menjauhi yang tidak menyenangkan. Selama keinginan mengejar kesenangan ini masih menguasai kita, maka kita tidak akan pernah merasa tenteram. Kalau sudah terpegang kesenangan yang kita kejar-kejar itu, maka hal itu bukan hanya berhenti sampai sekian saja karena pikiran kita sudah bergerak lagi mengejar kesenangan yang lain. Padahal setiap kesenangan itu selalu bersanding dengan kekecewaan, kebosanan, dan kedukaan, juga ketakutan. Kita sendirilah yang membuatnya, bukan orang lain. Sumber segala kedukaan berada dalam diri kita sendiri. Juga sumber dari segala kebijaksanaan dan kebahagiaan juga berada di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, memandang atau mengawasi diri sendiri, mengamatinya setiap saat lahir batin kita membuat kita mengenal diri sendiri yang akan menimbulkan pengertian dan kesadaran. Pengertian mendalam ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan bukjijat dalam diri kita. Bagaimana dengan para petugas kami yang setia Kaisar bertanya? Sebetulnya masih banyak menteri dan jenderal yang setia terhadap paduka, akan tetapi karena paduka tidak ada dan mereka tidak menghendaki perang saudara, mereka tidak berani bertindak tanpa perintah paduka, maka sekarang hamba ingin mengantar paduka kepada mereka di kota raja. Hem, baiklah. Mari kita berangkat, Cia Keng Hang Lo Ciam Pua.